Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aiding Jesus dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Mimi di channel keseng kalian tentunya di channel Hilya TV bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting berita pertama disini datang dari sahabat Ayu Ting Ting disini melihat kebersamaan dan kekompakan teman-teman di Brownies TV menyambut kehadiran Ayu Ting Ting saat pertama kali masuk ke Brownies TV setelah liburan menghilangkan penat pasca batal menikah dengan Adit Jayusman Ayu Ting Ting pergi liburan bersama keluarga ke kota Malang disana Ayu Ting Ting berlibur bersama keluarga dan pulangnya nih langsung disambut meriah oleh sahabat-sahabat di Brownies TV bukti kecintaan mereka sangat sayang sekali dengan Ayu Ting Ting sehat semua untuk kru Brownies TV semoga selalu jaya dan informasi kedua disini kita akan melihat instastory Ayu Ting Ting ya heboh sekali sepertinya disini kita akan melihat nih Ayu Ting Ting memposting instastory nya nih disini kita lihat bersama-sama disini ada Ikis nih yang lagi latihan kemudian disini juga kita akan melihat nih Ikis lagi ngomel-ngomel nih sama mamanya karena lama tidak berjumpa dengan Mang Krishna Fahrezi Ikis bilang kalau Krishna Fahrezi itu jalan-jalan terus dan nggak ngajak ini Ikis dan disini Ayu Ting Ting hanya tertawa melihat ocehan mungil dari Bilkis Humairah Rajak begitu juga dengan Carlos hanya bisa tersenyum melihat omelan Bilkis Bilkis kangen ya sama om Krishna Fahrezi kira-kira kemana ya om Krishna Fahrezi pergi sudah dua hari ini Krishna Fahrezi tidak menatar rambut Ayu Ting Ting ternyata oh ternyata Krishna Fahrezi masih berada di Bengkulu yaitu masih berada di kediaman Kak Iwang disini Krishna Fahrezi hari terakhir nih di Bengkulu bersama sahabat-sahabatnya disini captionnya Iwang Ray tepatin janji Ray untuk ke kampung Iwang rencana lebaran tahun kemarin tapi Allah berkehendak lain Iwang sudah bahagia disana begitu kata salah satu sahabat dari Krishna Fahrezi dan disini mereka sedang nyekar dan memberikan doa untuk Iwang yang telah dahulu pergi menemui Allah subhanahu wa ta'ala semoga Kak Iwang dilapangkan kuburnya ya dan semua dosanya bisa dihapuskan hari terakhir Krishna Fahrezi berada di Bengkulu disini ditemani oleh sahabat-sahabatnya Krishna Fahrezi ada Arif, Nanda, Teva dan semuanya disini mereka berkumpul untuk takjih bersama ke rumah Bang Iwang yang ada di Bengkulu semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semuanya diberikan kelancaran disini Krishna Fahrezi bersama sahabatnya sedang tahlilan dan memberikan doa di rumah Kak Iwang semoga doa-doa yang diberikan dan perjuangan menuju Bengkulu tidak sia-sia semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Kak Iwang dan semuanya bisa berjalan dengan lancar kembali dan disini Krishna Fahrezi menikmati salah satu makanan khas dari Bengkulu yaitu Bakso Malang ya seperti Bakso Malang disini Krishna Fahrezi menikmatinya sangat lahap dan disini Krishna Fahrezi juga menuruskan caption tanda perpisahan bersama Kak Iwang aku balik ke Jakarta dulu ya wang insya Allah nanti aku nengokin kamu lagi sampai kapanpun kamu akan selalu jadi sahabat Ambo yang tenang di surganya Allah sampai ketemu nanti saat waktu Ambo tiba 26 Februari 2021 Krishna Fahrezi di Bengkulu semoga perjalanan Krishna Fahrezi menuju Jakarta sehat dan dilancarkan oleh Allah SWT sehat selalu untuk Krishna Fahrezi semoga bisa beraktivitas kembali dan bisa berkerja kembali bersama Ayu Timting ditunggu kehadirannya oleh Bilkis Humairah Razak dan seluruh keluarga selamat jalan kai wang semoga amal ibadah selamat dunia diterima oleh Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan bisa menerima semuanya dengan lapang dada dan semuanya bisa lebih tabah dan informasi selanjutnya disini kita akan melihat rangkuman kecil mengenai kegiatan Ayu Timting bersama sahabat-sahabat di Bronis TV hari ini Ayu Timting kehadiran dan kedatangan bintang tamu yang spektakuler dan luar biasa disini ada Pak Tarno nih sang pesulat Indonesia dan disisi lain Ayu Timting juga kehadiran sahabat lamanya yang dulu kebok sekarang menjadi langsing berkat diet dari dokter Dama sehat selalu untuk semuanya semoga diberikan kelancaran dan ke lapangan rezeki disini juga ada kelakuan kocak nih Ivan Gunawan pengen disuapin sama Ayu Timting ngakakan Ayu Timting bersama Ivan Gunawan apakah benih cinta masih ada dalam hati Ivan Gunawan semoga semuanya baik-baik saja jodoh tidak ada yang tahu sepertinya Ayu Timting dan Ivan Gunawan hanya bersahabat dan disini mereka hanya bekerja profesional saja oke ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru 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 mengenai Ayu Timting selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati